Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Hidjenset Hidwarjo Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kami Hidjenset ya Ini umurannya 2 meter 20 x 1 meter 40 ya Tentunya L kayak gitu Terus ini kondisinya sudah ada meja cornya dari tuan rumah Meja sudah ada Terus untuk kondisinya juga sudah ada ya Terus untuk kompor, penisap, asap Pak Cici biasanya tuan rumah beli sendiri ya Kita masang aja Terus ini Bicara-cara ini warna abu-abu Untuk bahannya kita menggunakan PC port, multi-pack sama HPL ya Jadi kita kombinasi Untuk ini pintunya pakai multi-pack Bodi-bodinya pakai PC port ya Supaya lebih tahan air, tahan lembab sama tahan rayap ya Karena bahannya PC port sendiri dari plastik Jadi lebih awet seperti itu Terus untuk kondisinya atas Bagian yang member dinding kita pakai PC port Terus untuk bodi-bodi kita pakai multi-pack finishnya HPL ya Oke langsung kita review untuk ini ya Warnanya Ini warnanya pakai HPL abu-abu Untuk tone table-nya warna hitam ya Ini granite tile kayak gitu Ini dari tuan-teman yang bikin Terus dindingnya juga pakai granite Bari tile seperti ini yang pasang belah rumah Kita bikin lemari bawah sama lemari atasnya Untuk desainnya Untuk disini area Pak Cici Nah seperti biasa area Pak Cici Di atasnya kita kasih rak pering ya Seperti ini Ini pakai hidrolik Terus yang disini ada tempat untuk Gelas ya Gelas-gelas Terus ini ada lampanya juga untuk naruh tetesan air di bawah disini Terus ada lampu juga Ini endonya pakai frame aluminium Jadi kita list seperti itu Jadi kelihatan lebih Ini ya lebih mewah ya Di atasnya Bukaan seperti ini Untuk tempat penyimpanan Terus untuk tinggi Kicetnya ini 90 cm ya Terus untuk yang Dindingnya kita kasih HPL 10 cm Supaya lebih kelihatan tinggi Oke Terus untuk Pak Cici di bawahnya Kita kasih angin-angin ya Kita kasih angin-angin Seperti ini Ini ada tempat LPG Terus ini bodinya pakai PVC board ya Jika terjadi bocor-bocor Aman ya Kita pakai PVC board Terus Bindingnya pakai multiplex Ini endonya pakai slow motion ya Oke Terus di sampingnya Pak Cici Biasanya ada tempat piring Mudah selorokan seperti ini Ini untuk tempat gelas Yang ini untuk tempat piringnya ya Terus ada lampanya juga Untuk light piring bawah Biasanya kita free ya Kita kasih free untuk Pemesanan 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 lebih dari 2 meter Seperti itu Oke Akhirnya seperti ini Ini untuk tempat sendok Sendok karbu Ditaruh disini Ditaruh di laci ya Ditaruh di laci ya Dari selorokan Bisa buat buka full Kayak gitu Oke Ini tempat penyimpanan-penyimpanan Paperware Seperti itu Nah terus untuk area pojok Nah kita bagi seperti ini ya Ini ngerong ke dalam Jadi ini bisa nakses ke dalam Jadi semuanya ini bersih ya Bisa untuk larut barang-barang bersih Kayak gitu Oke Ini bisa request full Atau bikin pintu aja Kalau bikin pintu aja Biasanya harganya lebih murah Oke Terus yang disini ada tempat bumbu-bumbu Kita ditaruh disini Untuk tempatnya Terus untuk yang di kitchen set Atasnya pengisap Ini pengisap asap Ini pengisap asapnya Panjang 70 cm ya Terus ini kita sediakan colokan Terus kita bagi dua untuk di dalamnya Jadi ini bisa untuk tempat penyimpanan Seperti itu Oke Terus ini di pojok ini Untuk tempat-tempat bumbu ya Kita kasih rak terbuka Karena disini ada pengisap asap Model yang pojok Kita bikin Terbuka Seperti itu Jadi Lebih mudah dalam mengambil barang Seperti itu Yang di atasnya Seperti ini Ini kita bagi tiga kak Kita ditaruh seperti ini Karena tingginya 90 cm Jadi kita bagi tiga kak Di atasnya kita kasih lampu halogen ya Lampu sorot Tiga Sama di toa satu Ini warnanya Lampu sorotnya ini Brom white Kayak gitu Jadi Kelihatan lebih Lewat ya Untuk Di bawahnya Kita kasih lampu Lidistrip Sudah termasuk Kita kasih caklat Saklat juga Ini Oke Kira-kira seperti ini Untuk hasil Pengerjaan kita Terus Untuk biayanya ini Bisa dilihat Di akhir video saya ya Terus Seperti itu Bila Bila ingin pesan Di kita Bisa Menghubungi Di nomor kita ya 0821 434 60463 ya Langsung W aja Untuk Tanya-tanya Harga Dengan kasih ukuran Dan kutu lokasi Biasanya Oke Mungkin sekian dulu Dari saya Apabila Jangan Biasanya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa